Nah pemirsa, hari siang kali ini kami awali dari kasus peruntungan dan penganiayaan anak di bawah umur di kota Batam, Kepulauan Riau, viral di media sosial. Ya, korban dianiaya secara kejam oleh teman-temannya. Video penganiayaan dua anak di bawah umur yakni SU dan IR di kota Batam, Kepulauan Riau, viral di media sosial. Para pelaku yang juga teman-teman korban menendang dan memukul kedua korban yang masih di bawah umur. Selain melakukan penganiayaan, para pelaku juga melakukan perundungan terhadap korban. Pihak kepolisian melakukan penyidikan dan memanggil pihak korban, korban didampingi ibunya langsung membuat laporan. Saat ini empat terduga pelaku perundungan dan penganiayaan ditangkap polisi guna penyelidikan lebih lanjut. Korban baru membuat laporan hari ini, sementara lagi kita dalami proses saat ini masih dalam proses penyelidikan. Kalau kita lihat dari video tersebut, untuk pelaku diduga mungkin jelas lebih dari dua orang. Sementara dari rekaman video, para pelaku dipastikan lebih dari dua orang. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, Ainyus melaporkan. Pemirsa polisi menetapkan empat tersangka serta delapan anak berkonflik dengan hukum pada kasus dugaan perundungan di BINUSKUL SERPONG. Salah satu motif perundungan adalah pemirsa tradisi kelompok. Usai melakukan gelar perkara, polisi menetapkan empat orang tersangka dan delapan anak berkonflik dengan hukuman atau ABH dalam kasus dugaan perundungan di BINUSKUL SERPONG. Empat tersangka yakni E, R, J, dan G. Sementara delapan ABH tidak diberikan identitasnya. 12 orang tersebut dijerat pasal tentang perundungan anak dan tindak pidana kekerasan seksual. Jadi, total yang ditetapkan sejumlah 12 orang dengan rincian, delapan orang anak berkonflik dengan hukum, dan empat orang tersangka. Melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak riba umur, dan atau pengeroyokan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C Junto Pasal 80 Undang-Udang RI No. 35 Tahun 2014 atas perubahan kedua Undang-Udang RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 170 KUHP. KPI juga mengapresiasi penanganan kasus oleh Polres Metro Tangsel, dan terus mengawal kasus agar tidak ada hak anak-anak yang terabaikan. Yang masih perlu kita kawal adalah bagaimana penegakan Undang-Udang Perlindungan Anak dan sistem Undang-Udang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dan tentu saja dalam hal ini jangan sampai ada hak-hak anak yang terabaikan. Kami mohon kerjasamanya semua komponen OPD terkait yang ada di sini dari kementerian dan kepolisian agar kita bersama-sama menuntaskan kasus ini dan ini menjadi pembelajaran untuk seluruh rakyat Indonesia. Dalam kasus ini, polisi telah memeriksa 17 saksi dan 2 saksi ahli, termasuk pihak sekolah dan orang tua salah satu dari 12 anak berstatus tersangka maupun ABH Vincent Rompis. Pemirsa polisi telah memeriksa pengasuh pondok pesantren dalam kasus tewasnya seorang santri di pesantren di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Hingga kini polisi telah memeriksa total 10 saksi. Polisi masih terus mendalami kasus kematian Bintang Balkis Maulana, santri asal Banyuwangi yang tewas dianiaya oleh temannya sesama santri di Ponpes Alhanifia. Polisi telah memeriksa pengasuh pondok pesantren Alhanifia seputar penganiayaan hingga proses pengantaran jenazah ke rumah korban di Banyuwangi. Terakhir masih kami dalami terkait untuk pengetahuan dari pihak pondok, akan memberitahu dari para santri sejak kapan beliau mengetahui dan sampai dengan tahapan beliau mengantarkan korban kepada keluarga di Banyuwangi. Sementara itu pengacara keempat tersangka mengatakan pihaknya berencana untuk mengajukan permohonan diversi sekaligus pengalihan tahanan mengingat keempat pelaku masih anak-anak dan masih menuntut ilmu di pesantren. Langkah hukum yang akan kita lakukan adalah hari ini, saat ini, kita akan mengajukan permohonan diversi dan juga sekaligus pengalihan tahanan terhadap para tetubah pelaku. Karena apa? Karena para tetubah pelaku ini bagaimanapun, itu adalah masih anak-anak dan masih belajar. Maka kita harus juga menghormati amanat dari undang-undang. Sebelumnya, untuk melengkapi berkas perkara tewasnya bintang bakis maulana Santri Ponpes Al-Handifiyah di Kejamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, saat reskrim Polres Kediri Kota melakukan rekonstruksi, 55 adegan diperagakan oleh keempat tersangka. Seluruh pelaku memiliki peran penting karena semua melakukan kekerasan terhadap korban secara berulang yang melibatkan korban meninggal dunia. Dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Afnan Subakyo, INews melaporkan. Ya, pemirsa polisi akhirnya meringkus pria penganiayaan anak tirinya yang masih balitar di Tangerang, Banten. Akibat kerap dianiaya pelaku korban terluka lebam sekejur tubuh hingga mengalami pendaraham di mata. Setelah sempat menghilang, JD, pria pelaku penganiayaan anak tiri yang masih berusia 4 tahun di Kejamatan Solear, Kebupaten Tangerang, Banten akhirnya ditangkap di rumah keluarganya di kawasan Karangtengah, Kota Tangerang. Proses penangkapan sempat berlangsung alot. Lantaran keluarga pelaku menganggap kasus penganiayaan belum terbukti. Namun setelah bernegosiasi, pelaku bisa diamankan untuk dimintai keterangan di Polresta Tangerang. Penangkapan pelaku berdasarkan laporan ibu kandung korban 25 Februari lalu. Penganiayaan terjadi di rumah makan milik pelaku. Saat itu ibu korban menitipkan anaknya lantaran ia harus menjaga warung makan. Namun setelah beberapa hari diasuh pelaku, ibu korban mendapati tubuh anak yang penuh luka lebam. Bola mata balita tersebut juga merah yang diduga bekas pukulan. Menerima laporan polisi tentang dugaan dinapidana kekerasan terhadap anak yang dilaporkan oleh ibu kandungnya. Untuk luka yang menimbulkan rasa sakit itu ada di tubuh, kemudian pun juga ada di area mata daripada anak. Kini pelaku masih menjalani pemeriksaan untuk mengetahui motif penganiayaan tersebut. Dari Kabupaten Tanggerang, Banten, Aymarani, Aymus melaporkan. Polisi menangkap pria pembunuh guru wanita yang ditebukan tewas di rumah dinas di Kabupaten Mesuji, Lampung. Tersangka yang tak lain calon suami korban tega membunuh karena dipicu rasa cemburu. Misteri tewasnya seorang guru honorer wanita bernama Rosya Afiliya berusia 24 tahun yang tewas di rumah dinasnya akhirnya terungkap. Korban ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya dengan luka sebetan di leher. Di kawasan desa hujung Gurikbaru, kecamatan Tanjung Raya, Mesuji, Lampung. Kurang dari 24 jam tim khusus anti-bandit 308 saat reskrim Polres Mesuji berhasil melingkus tersangka bernama Andri Armanda yang tak lain merupakan calon suami korban. Korban dan pelaku akan menikah dalam waktu dekat. Dari hasil pemeriksaan sementara, motif pembunuhan dipicu rasa cemburu pelaku terhadap korban karena korban diduga berkomunikasi dengan lelaki lain. Selain itu, korban mengubah rencana pernikahan mereka sebanyak tiga kali hingga pelaku emosi. Pelaku dengan korban merupakan pasangan yang dalam waktu dekat akan melaksanakan pernikahan. Namun, pelaku cemburu karena mendapati korban menghubungi atau berkomunikasi dengan lelaki lain. Selain mengamankan pelaku, petugas juga menyitas jumlah barang bukti yaitu sebilah pisau dapur yang digunakan untuk membunuh korban. Pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup. Dari Kabupaten Mesuji Lampung, Ahmad Lufi Rosyadi, AY News melaporkan.